Intro Sebuah truk kontainer tanpa muatan menabrak 2 unit mobil di Jalan Raya Jogja, Solo Tempatnya di Simpangba Traffic Light, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Butara, Rabu Sore Meski tidak ada korban jiwa, kedua mobil mengalami kerusakan yang cukup parah Diduga kontainer mengalami remblong hingga lajunya tak terkendali Inilah rekaman video amatir warga pasca kejadian lakalan tas yang melibatkan truk kontainer dengan 2 minibus Meski tidak ada korban jiwa, namun kondisi kedua minibus tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah Berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologis kejadian berawal truk kontainer tanpa muatan Dengan nomor polisi L9187UE yang dikemudikan Ali Mustafa mengalami remblong berjalan dari arah Yogyakarta menuju Solo Sesampai di Simpangba Traffic Light, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara Truk menabrak 1 unit minibus dengan nomor polisi AA9161GC yang dikemudikan Tugio saat itu sedang berhenti di traffic light depan pengadilan negeri Klaten Kemudian minibus tersebut menabrak mobil pickup dengan nomor polisi AD1780UHU yang dikemudikan Moza Andre yang berjalan dari arah utara Pengemudian penumpang minibus mengalami luka ringan dan sempat dilarikan ke rumah sakit Dari arah barat, lampunya itu sudah merah Ada mobil kerry berhenti di depan Dari belakang ada konton Tidak tahu remblong atau bagaimana Itu truk dari belakang Terus yang dari arah utara Untuk pemeriksaan lebih lanjut Saat ini sopir truk kontainer Telah ditangani oleh Satlantas Pores Klaten Kedua kendaraan yang terlibat Kemudian dibawa ke unit laka lantas pores setempat Untuk KPM Ceri Kemudian KPM Terontong Sehingga membunuh KPM Ceri Dan KPM Ceri terpentau Dan membunuh KPM di depan Prabowo Aji melaporkan untuk Siratbu TV Terima kasih Segen Berita terbisa Dari KPM CEROM